Intro 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 Kali ini, Intro Jannah membawa anda semua menuju ke Bosnia. Sebuah negara dimana Islam menjadi agama majoriti dan sebuah negara yang sedang membangun kembali pasca peperangan penghapusan etnik. Jangan lupa untuk menjawab soalan di akhir program untuk mendapatkan package umroh dari Andalusia Travels & Tours. Masihkah ada ruang untukku di tempatmu yang luas? Ku tahu aku, banyak dosaku. Masihkah ada lagi belas? Allahumma ini as'alukal jannah Itu jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah SWT Balkan, dimanakah Balkan? Balkan terletak di sebelah Tenggara Eropa termasuk di dalamnya adalah Bosnia dan Herzegovina Albania, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Montenegro dan juga Slovenia, Serbia, Kroasia dan juga Greece serta sebelah barat dari Turki Nama dari Balkan ini sendiri diambil dari nama sebuah gunung yang terletak di antara Serbia dan juga Bulgaria Pada abad ke-16, kawasan Balkan ini berhasil dikuasai oleh dinasti atau kerajaan Turki Utmani dan Islam pun mulai menyebar di bumi Eropa selain dari Andalusia juga berasal dari kawasan Balkan ini Sultan Mehmed yang berasal dari Turki Usmani menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan ini Sawat yang dimulakan oleh Allah SWT Bosnia berhasil dikuasai pada tahun 1643 sedangkan Herzegovina berhasil dikuasai pada tahun 1680 walaupun pernah terjadi perang penghapusan etnik muslim di kawasan ini tapi tetap saja Islam menjadi agama majority dan agama yang paling berkembang dengan sangat pesat Masya Allah sahabat semua sungguh indah ketika saya melihat masjid yang berdiri dengan megah sekaligus pemandangan dari kota Sarajevo Bosnia Herzegovina ini Bosnia Herzegovina adalah sebuah negara yang bersempadan atau bersebelahan dengan Serbia, Kroasia dan juga Montenegro negara ini dahulunya merupakan bagian dari Yugoslavia dan juga pernah merasakan Perang Dunia I dan Perang Dunia II namun sahabat yang dimulakan oleh Allah SWT terjadi pembunuhan masal atau pembunuhan beramai-ramai oleh tentara Serbia kepada etnis muslim dan pada saat itu terjadi pembersihan etnis muslim umat muslim tidak diinginkan kehadirannya di muka bumi ini oleh tentara Serbia pada saat itu semua rumah-rumah muslim dirobohkan pada saat itu juga laki-laki dibuka bajunya diarak dan kemudian diperahli keluarganya mereka dibunuh perempuan-perempuan serta anak-anak diperkosa dan juga dikubur hidup-hidup telinga-telinga dipotong dan potongan telinga tersebut diberikan kepada anjing-anjing yang kelaparan dan itulah yang terjadi sahabat-sahabat sekalian ada sekitar 100 ribu muslim yang wafat kemudian 2,2 juta orang yang pada akhirnya harus kehilangan tempat tinggalnya dan juga sekitar 50 ribu orang yang diperkosa maka sahabat semua kejadian ini membuat kita pada akhirnya belajar sangat banyak mereka wafat dalam keadaan beriman kepada Allah SWT mereka wafat dalam keadaan kalimat tawhid ada di dada mereka semoga Allah jadikan mereka wafatnya atau matinya sebagai mati syahid yang diganjar dengan syurga sebagaimana Allah SWT memberikan syurga kepada keluarga yasir yang wafat dalam keadaan beriman kepada Allah SWT di belakang saya adalah sebuah museum yang di dalamnya terdapat sebuah tunnel disebut dengan tunnel of hope atau terowong harapan pada saat perang terjadi tahun 1992 sampai 1995 banyak orang-orang di bandar ini di Sarajevo kekurangan makanan dan obat-obatan salah satu cara mereka untuk bisa bertahan hidup adalah dengan mendapatkan bantuan makanan dari tempat yang lain oleh karena itu beberapa orang pun pada akhirnya menggali tempat ini menjadi sebuah tunnel yang memiliki panjang sekitar 800 meter pada saat itu penggalian dilakukan dengan sangat luar biasa karena tidak ada penerang selain lilin dan juga pada saat itu musim yang sangat sejuk teman-teman sekalian sampai akhirnya tunnel ini pun jadi dan boleh digunakan oleh banyak orang dan pada saat itu mulailah tentara Bosnia Serbia menyadari akan kehadiran tunnel ini mereka meletakkan beberapa bom di tempat-tempat masuk salah satunya mereka meletakkan di tempat ini di tanda merah inilah terbunuh sekitar 9 orang ketika mereka tidak masuk ke dalam tunnel wawakud terbaudah di sini ketika 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton